Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memuji kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo di tengah dampak ekonomi global. Hal ini diungkap Prabowo saat memberi sambutan di kegiatan Haul Al-Habib Munzir Al-Musawa di Pancoran Jakarta hari ini. Prabowo Subianto mengatakan perang Rusia-Ukraina dirasakan banyak negara karena berdampak pada naiknya harga pangan dan BBM. Namun Prabowo menyebut Indonesia masih bisa mengatasi ekonomi akibat dampak perang Rusia-Ukraina termasuk pandemi COVID-19. Prabowo menyebut hal itu karena kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Seluruh dunia sekarang menghadapi keadaan yang tegang. Di Eropa saja terjadi perang yang maha dasyat. Perang sudah berjalan lebih dari satu tahun antara Ukraina dan Rusia. Kita patut bersyukur bahwa Indonesia bisa masih tenang, masih bisa mengatasi ekonomi, mengatasi COVID-19. Dan ini karena...